Ratusan driver online sekota Batam yang tergabung dalam aliansi Driver Online Batam atau ADOB menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Geraha Kepri Batam Center. Para pengunjuk rasa menggelar long march dari landmark Batam menuju gedung Geraha Kepri. Banyak warga yang melintas tidak mengetahui jika ada unjuk rasa. Alhasil antrian kendaraan terlihat dari Simpang Kaliban. Petugas kepolisian dari saat lantas Polres Tabarela mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif di samping gedung Geraha Kepri. Dalam unjuk rasa ini ada lima tuntutan yakni pembahasan tarif, penerapan aturan angkutan sewa khusus, regulasi untuk roda dua, jasa angkutan sewa khusus, dan pendidakan tegas terhadap pelanggaran aturan serta intimidasi terhadap mitra driver. Dewan Penasihat Aliansi Driver Online Batam Wijaya mengatakan saat ini tarif dasar untuk roda dua tidak diatur oleh Pemporof Kepri. Sehingga terkadang aplikator menetapkan tarif tidak masuk akal. Selain itu ia juga meminta untuk merevisi SK Gubernur Kepri. 1.066 tahun 2022 terkait tarif batas atas dan bawah bagi roda empat yang sudah tidak relevan lagi. Tahun 2022 berarti dua tahun, dua tahun kita beradaptasi dengan kesengsaraan menungguan kawan-kawan. Tuntutan kita ini tetap tuntutan tarif ya, yang dimana kalau untuk kita bicara roda dua ini kan prioritas roda dua, karena roda dua sampai saat ini tidak punya payung hukum. Sesuai dari PM-12 dan KP-667, itu sudah dijelaskan bahwasannya ada payung hukum di dalam penerapan untuk roda dua. Sampai saat ini memang belum ada keluar ya, belum pernah dikeluarkan. Ini kita lagi bahas. Dari pemerintah provinsi betul? Dari pemerintah provinsi di dalam hal ini. Nah, kalau itu untuk R2, dan untuk R4 itu penyusunan tarif setelah terbitnya SK-1066. Yang dimana SK itu terbit kan sebelum masih adanya premium, dan setelah itu tidak ada premium kan, itu tidak ada perubahan sampai sekarang. Dan SK itu sudah terbit dua tahun yang lalu. Mungkin bisa disampaikan di SK-1066 itu seperti apa sih? Masih tarif untuk roda empatnya? Saya rasa bisa di-googling saja. Dan kita minta perubahan berapa, kenaikannya berapa persen dari yang... Itu nanti ada di perumusnya, Pak. Saya nggak berani, jadi otoritas saya hanya bisa menjelaskan sedikit. Kalau saya mewakili aliasi telefon lain, saya akan nasihat, bahwasannya pergerakan ini yang pasti murni, tidak ditumbangin politik. Itu yang pasti komitmen kami, kenjatan kami dengan tegas. Yang pasti dua hal yang menjadi satu kesatuan antara R2 dan R4, itu harus satu kesatuan. Tidak boleh ada yang satu, ada yang satu kita. Jadi kita selalu lagi memperjuangkan mengenai masalah SK-nya untuk roda-roda. Respon pemerintah, Bapak lihat sejauh selama ini seperti apa sih berkait? Kalau untuk ini, ya lambat. Lambat sekali. Lambat, Pak. Lambatnya dari segi apa? Kalau lambatnya, itulah ya. Setelah terbitnya SK tersebut, mungkin karena ada pihak ya masih mungkin, kan ada harus ada pengawas nih. Benar. Nah pengawas ini sampai sekarang belum ada gitu. Harapan saya mewakili aliasi di Rono Kota Batam, kawan-kawan baik itu yang sudah dapat, agar pemerintah sebagai orang tua kita bisa memahami kami selaku mitra daripada Arli Katol sendiri. Aksi demo ini berjalan kondusif. Meski demikian, pihak polisian memasang kawat berduri di depan pintu masuk dan keluar gedung graha Kepri. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.